Halo semuanya, selamat datang kembali ke week 13 dari kelas ini Jadi ini minggu ke-13 ya, artinya kita punya 4 minggu pertemuan lagi Dan kemudian minggu ke-18 kita akan uas Maybe it's after Idul Fitri Mungkin setelah Idul Fitri So for this week, seperti biasa, I am not going to give you any assignment for this week Jadi belum ada tugas, tapi saya harap teman-teman bisa kerja secara mandiri ya Atau belajar secara mandiri Even if saya tidak mengawasi Tapi please listen and watch this and study your slides and materials Jadi minggu depan, next week, we can discuss and talk about what's in the slide If you have any questions, we're going to discuss that next week Jadi kita akan discuss minggu depan Minggu ini ngapain sih, ma'am? What is the material or the topic this week? So I'm going to post this on your Google Classroom Nanti akan saya post di Classroom dengan nama Week 13 gitu ya Nanti cari aja disitu Baik PPT atau linknya Ini kalau ada suara-suara Itu ada suara burung di-ignore aja ya So this week, udah di minggu ini We're going to learn about nutrition, obesity Ya, jadi disini udah kalian lihat di slide ini In your slide, this first slide Ada food and nutrition, food and measurements Jadi, we're going to talk about nutrition, foods, diabetes, vitamins and minerals And you know, many others that you probably want to learn once you become a nurse Jadi ini penting banget Karena kan untuk jadi seorang perawat Kamu pasti harus tahu memberikan advice kayak gini Giving advice Memberikan nasihat kepada pasienmu Apa yang perlu dimakan, apa yang gak perlu dimakan Dan ini berhubungan banget dengan materi yang sebelumnya ya So this is very related to your previous material or topic Materi yang mana yang berhubungan dengan materi ini Materi tentang count noun and uncount noun Jadi materi yang bisa dihitung dan gak bisa dihitung Karena ini masalah dengan makanan ya Jadi hubungannya dengan bisa dihitung atau enggak So let's go to the next slide First slide ini ada yang namanya gambar Kemudian di bawahnya ada Teeth, brain, blood, cells, organs, ises, muscles Kamu cukup kasih nama aja one by one Ini namanya apa gitu ya Jadi ambilnya disini namanya Kemudian disini ada yang perlu kalian lengkapin Jadi yang hijau ini sama seperti yang slide sebelumnya Cuma tadi kan ada gambar ya Sekarang ada kalimat So dari vitamin C sampai fats Ada vitamin C, ada the B, vitamins Ada vitamin A, vitamin D, calcium, iron, zinc, omega 3, protein, carbohydrates, fats Jadi ada yang kosong disini ini sebenarnya pengertian masing-masing kata ini ya Yang di hitam-hitam ini Nah perlu kamu isi disini ya Jadi misalkan tit itu masuk vitamin apa sih gitu misalkan Maksudnya vitamin apa yang bisa membantu gigi untuk tumbuh Misalkan seperti itu Jadi kamu tinggal nyari aja disini Complete the description of vitamins, minerals, and oils with the words below And match each one's picture Some words are used more than one Jadi ada kata-kata yang penggunaannya lebih dari satu kali ya disini ya Bisa dua kali Kamu tinggal pilih Terus masukkan ke sini Kemudian ini ada hospital food and beverages Jadi apa yang kamu makan, what you eat in your home And what you eat in the hospital by your patients Itu pasti berbeda Makanan di hospital atau di rumah sakit itu pasti beda ya Sama makanan-makanan yang mungkin ada di rumah Karena biasanya di rumah sakit itu biasanya kita jaga nutrisinya Apalagi makanan-makanan yang dimakan oleh atlet misalkan Sometimes they have very different nutrition package Yang kita di rumah sangat berbeda sekali Nah disini ada work in pairs Nah ini kamu jangan bingung ya Kalau kamu temukan perintah work in pairs Itu artinya adalah kerja berdua Atau kelompok berdua Tapi ini sebenarnya Karena ini slide-nya sebenarnya slide untuk kelas normal ya Karena ini kelasnya daring Kamu gak perlu nyari temen gitu Gak usah Kamu jangan aja sendiri gak apa-apa Nah ini yang disini yang perlu kamu kerjakan adalah Ada gambar disini There's a menu Mendisi ada A, B, C, S, P, G Nah disini ada kata-katanya Ada cheese, omelette, ada grilled salmon, ada pizza Kira-kira yang mana sih Yang nama-nama ini nih apa Ini apa Kamu tinggal nyari disini ya Di kotak yang hitam ini Kemudian ini lagi ada Write the words for food and beverages in the box Jadi tulis Ini ada side dishes, ada dessert, ada beverages In the correct group Then add two items to each group Jadi ini ada side dishes Side dishes artinya makanan pendamping ya Dessert tuh makanan penutup Beverages itu kayak Apa sih minuman-minuman gitu Nah coba kamu kategorikan Kira-kira apple itu masuk apa Apple juice itu masuk apa Apple puree itu masuk yang mana Itu ya Kamu kategorikan ke dalam tiga kelompok ini Nah ini ada sedikit grammar Ini yang pernah kamu pelajarin juga Di countable and uncountable noun Jadi kamu tinggal baca aja Use A and N A itu kapan dipakainya Jadi kalau A itu dipakai The start with a carsonan Jadi mulainya kalau ada B, C, D, E Di F itu biasanya pakai E Kalau N itu biasanya dipakai Di depannya with a vowel A, E, I, O, U An orange for example Terus some itu dipakai untuk Plural countable nouns Ada juga yang Uncountable nouns Jadi some apple Some apple juice Terus disini bawahnya ada Would like I like apple juice But I don't like orange juice Jadi kayak Nyatakan suka dan gak suka Itu aja sih sebenarnya Kemudian next slide adalah Complete this question and answer With the words in the box Nah ini kamu tinggal ngisi aja Dari kata-kata yang ada disini Contohnya ya When would you like Misalkan To order your next meal Misalkan Jadi kamu tinggal pilih Ini disini Nah ini wouldnya ada 3 kali ya Jadi ini bisa dipakai 3 kali disini Kemudian selanjutnya adalah Vocabulary Match the things nurses write To what they say Yang ini yang ditulis di kertas Misalkan nih sama perawatnya What they say Ini ya yang diomongkan secara lisan Kemudian what we measure Apa yang mereka ukur Contohnya nih ada contohnya ya Number one ML Milliliter Jadi ML di kertasnya ditulis ML Kemudian di pengucapannya milliliter Kemudian apa sih milliliter tuh Menggembalkan apa Menggembalkan liquids Jadi kamu coba ya Kilogram tuh kira-kira apa Kemudian Apa namanya Apa yang disini Kalau KG Kemudian Apa yang diukur Kalau KG itu Nah kemudian setelah Setelah kamu selesai ini Kamu melanjut ke nomor 5 Write sentences using the information in number 4 Kamu bikin Coba bikin kalimat Menggunakan apa yang sudah kamu kerjakan Nurses are Nurses use millimeters To measure liquids Nurses use millimeters Millimeters To measure liquids Jadi kamu coba pakai yang kayak gini Buat kalimat ya Nah ini yang language lagi Ada conversion Metric conversion Jadi Flute Ounce itu Sama dengan Segini ya 29.574 Milliliter Kalau One ounce Itu sama dengan 28.35 gram Jadi kamu bisa baca disini Ini matematika aja Biar kamu paham aja sih Kemudian disini tadi udah bahas ya Di kelas Di grup Ada nutrition Ada food pyramid Jadi ada level 4 Level 3 Level 2 Level 1 Serving itu artinya Adalah Orang Jadi level 4 Itu berapa 0 sampai 3 Serving Jadi 3 porsi lah Istilahnya ya Nah disini dia minta Ada nomor-nomornya 1 2 3 4 Coba kamu nanti Kasih nama 1 itu apa 2 apa 3 apa 4 Caranya gimana Kasih namanya Caranya itu ada di slide ini Nah disini ya Kasih namanya Ada karbohidrat Ada fats Ada fiber Ada minerals Ada proteins Ada vitamin A Sampai E Itu ada di bagian ini Kamu tinggal kasih nama ini Dari sini Ya Terus kemudian di slide ini Kamu tinggal ngisi 1 2 3 4 5 Ini dari sini Oke Bisa ya Nah ini terus Kemudian ada Orang A B C D Ada penjelasan 1 2 3 4 Kamu tinggal mencocokkan Yang mana Yang A Itu misalkan nomor 3 Misalkan Atau D Itu nomor 1 Tapi sebelum kamu mencocokkan Kamu harus menjain dulu yang ini Misalkan Ini A Daring N Yang mana yang benar Kamu tinggal pilih aja dulu Yang mana Pokoknya ada yang miring-miring Seperti ini Kamu pilih yang mana Apakah much Apakah many Gitu ya Kalau udah selesai Ini baru kamu mencocokkan Dengan gambarnya Nah ini Latihan menulis Writing 6 Write a short paragraph To describe your own diet And eating habits Jadi sebenarnya Diet itu kan Apa yang kamu makan Tiap hari ya Jadi Kalau ini di kelas Saya akan minta kalian Untuk membuat Kayak jurnal gitu Jurnal makanan Contohnya seperti ini Abisin contohnya Seperti ini Nah seperti ini Tapi karena ini online Kan saya gak tau Kalian bikin atau enggak Tapi kalau misalkan Kalian gak ada kerjaan Kamu bisa latihan Menulis seperti ini ya Jadi kayak Apa sih Makan siangnya apa Makan malemnya apa Makan sahurnya apa Bukanya apa Kayak gini nanti Nah kemudian Ada disini ada Nutritional status BMI Apa Atau ada yang tau gak BMI Jadi BMI itu adalah Body mass index Jadi Beratnya orang itu Bisa diukur Apakah dia obese Obesitas Atau enggak Atau dia malah Terlalu kurus Nah itu bisa diukur Dengan cara Ini rumusnya Disini bacanya Weight in kilograms Dibagi height in meters Jadi Kilogram dibagi Berat dibagi Tinggi Kamu udah pernah Gerti hitung ini Nah coba Kamu kerjakan ini Kamu isi Satu dua tiga ini Dengan apa yang ada Disini Nah ini tadi Yang food journal Jadi ada Kalau hari saya rasa Makan apa aja Breakfastnya apa Morningnya apa Lunchnya apa Gitu ya Typical food in taste Ini sama juga Seperti yang tadi Cuma sebenarnya Ini Kalau di kelas Saya akan suruh Kalian untuk Membuat kalimat Deskripsi Dari Apa yang ada di tabel Cuma karena ini Saya enggak ada di kelas Biasa Kamu kerjakan aja Di rumah Bikin Coba-coba bikin Kalimat dari Yang di tabel ini Gitu ya Misalkan Miss Annabella Driver Has nothing For her breakfast She usually Has breakfast At nine Or misalkan Miss Annabelle Has large Milky coffee And two to three Biscuits For her Mid morning Food intake At eleven Yang dibikin kalimat Seperti itu Sebenarnya ya Ini ada Food allergies And intolerance Kamu pernah Punya allergies Kan ya Masing-masing Nah ini Kamu tinggal Apa namanya Nomor dua Ini kamu Satu Dua Tiga Empat Ini Matching juga ya Kamu A Satu itu yang B Misalkan Atau dua Dengan D Misalkan Tetapkan aja Terus ini juga Satu Dua Tiga Empat Itu juga Dari sini ya Miliknya dari sini Jadi kamu isi dulu Dari kata-kata ini Baru kemudian kamu baca Ini reading aja Sebenernya Baca ya Jangan sampai di skip Karena membaca itu Membuat Anda Belajar lebih banyak Kata-kata dan vocabulary Kalau kamu gak ngerti dari kata-kata ini Kamu bisa cari di google Atau di dictionary Atau di kamus-kamus online Ini juga bacaan ya Kamu baca aja Kira-kira apa sih diabetes itu Diabetes kayaknya ngomongnya Nah ini kamu tinggal pilih Ada E sampai G Kamu tinggal pilih kata-katanya Dari ini Dari yang warna bu-abu Kemudian ini juga Milih dari gambar Ada gambarnya Ada pilihan kata-katanya Di bawah kamu tinggal Nah ini adalah Language Ini adalah memberikan Nasehat Atau giving advice Yang pertama adalah Should or should not Plus infinitive Infinitive itu adalah Verb satu ya Kemudian contohnya adalah You should eat more Fruit and vegetables Kamu seharusnya Makan lebih banyak Buah dan sayur Misalkan Atau kalau negatif You should not eat fatty food Jangan makan makanan-makanan Yang berlema Ada lagi yang Tentative suggestions Jadi dia itu Antara iya dan enggak Kamu enggak harus melaksanakan Itu kalau tentative suggestions Kalau strong suggestion itu Adalah yang harus Kamu lakukan Misalkan It is important To eat more fiber Kamu harus makan fiber Nah itu namanya Strong suggestion Kalau tentative suggestion itu Yang enggak terlalu Mendesa gitu ya Nah yang nomor 6 Di bawahnya ini Coba kamu bikin kalimat Dari perintah yang 1 sampai 6 ini Contohnya Ada di sini ya Bikin kalimat Dari kasus yang ada Di 1 sampai 6 ini Kalau ini Masih belum mengerti Nanti kita akan Bahas minggu depan ya Ini karena Bahasanya Lumayan berat Dan Sah Kemudian ini Kamu tinggal Matching juga ya 1 sampai 8 1 to 8 And then A to H Itu kamu ucapkan Dari katanya Sampai sama pengertiannya That's all I think that's all For this explanation I hope it helps you understand What this slide And material is about Thank you very much And see you Sometime next week Thank you very much Terima kasih.